Selamat pagi semua. Sebelum dilanjut, jangan lupa siapkan kopi dan rokoknya bagi perokok bos ya. Pastikan headset terpasang sempurna. Adakah yang belum memiliki headset? Jawab di kolom komentar. Kos headset admin sendiri tinggal satu telinga yang bunyi. Nunggu gajian dari kalian juga belum bisa cair. Bantu jempolnya yuk, terima kasih. Selamat menikmati. Ye Chen Feng, kita bertemu lagi. Kamu tidak menyangka aku akan menyusul secepat ini, kan? Api roh hati-api berubah menjadi bentuk manusia dan berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya kamu meninggalkan jejak padaku, kata Ye Chen Feng dengan ekspresi muram. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan jiwa untuk memeriksa tubuhnya. Kamu tidak perlu mencarinya. Kamu tidak akan dapat menemukan tanda yang kutinggalkan padamu dengan kekuatanmu. Sebaiknya kamu menyerah. Fire Heart Spirit Flame berkata dengan percaya diri. Gelombang energi panas meletus dari tubuhnya dan memenuhi udara. Itu langsung membakar pohon-pohon di hutan menjadi abu. Kamu ingin membunuhku. Anda tidak layak. Suat pupet. Hancurkan dengan sekuat tenaga. Tubuh Ye Chen Feng berada dalam kondisi yang sangat buruk dan api roh hati-api sangat menakutkan. Ye Chen Feng tidak berani melanjutkan pertempuran. Dia segera memerintahkan boneka pedang untuk menerobos pengepungan dan pergi. Kenapa? Apakah kamu masih akan membuat perjuangan sia-sia? Ketika Ye Chen Feng menerobos pengepungan di bawah perlindungan wayang pedang, api roh hati-api berubah menjadi naga api dan menyerang mereka. Serangan api roh yang ganas benar-benar membatasi Ye Chen Feng, mencegahnya menembus pengepungan di bawah perlindungan boneka pedang. Sama seperti Ye Chen Feng yang terjebak dalam lautan api dan dalam situasi berbahaya, roh api yang terhormat, empat master hall dari sekte api surgawi, dan sepuluh tetua yang tersisa bergegas mendekat, membuat situasinya semakin buruk. Arai pencairan api hebat. Roh api yang terhormat meraum dan dengan cepat membuat arai peleburan api besar yang kuat dengan Yu Tiangu, Jian Yuan, dan yang lainnya. Mereka memadatkan tangan besar yang menyala dan menekannya ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan penghancur yang kuat. Uus! Boneka roh pedang merobek lubang sepanjang puluhan kaki di udara dengan satu ayunan pedangnya, lalu membelah tangan api raksasa yang turun dari langit. Setelah tangan yang menyala-nyala dihancurkan, api roh hati-api berubah menjadi naga api dan menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan ganas itu terus-menerus menguras energi SWAT PUPET. Menghadapi Flame Heart Spirit Flame, Master Fire Spirit, dan serangan ganas lainnya, Ye Chen Feng berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa mati di sini. Namun, tidak ada jejak panik di wajahnya. Saat dia menghindari serangan dengan shifting pantom, dia terus-menerus menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk merasakan tanda jejak yang ditinggalkan oleh api hati roh api. Dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan tanda pelacakan pada dirinya. 18. Fire Heart Spirit Flame benar-benar meninggalkan 18 jejak-jejak di tubuhku. Dengan deteksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mendeteksi 18 tanda jejak di tubuhnya. Dia buru-buru menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk menghapus tanda jejak ini dengan paksa. Apa? Ketika 18 jejak-jejak menghilang satu per satu, Fire Heart Spirit Flame, yang menyerang boneka pedang dengan sekuat tenaga, segera menyadarinya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang hanya dewa binatang surgawi tingkat kedua, tidak hanya dapat mendeteksi lokasi dari 18 tanda penelusuran, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghapusnya satu per satu. 60.000 Kristal Jiwa Kelas Menengah, Sekering Setelah menghapus tanda jejak di tubuhnya, Ye Chen Feng tidak lagi khawatir. Untuk keluar dari tempat ini, dia mengeluarkan 60.000 Kristal Jiwa Kelas Menengah yang tersisa dan menggabungkannya ke dalam boneka pedang. Setelah menyatu dengan kekuatan jiwa dari 60.000 Kristal Jiwa Kelas Menengah, tubuh boneka pedang meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan tempurnya terus meningkat dan mencapai batas leluhur binatang mistik tingkat kelima. Wayang pedang, ambil pedang ini. Dengan kekuatan swat pupet yang meningkat tajam, Ye Chen Feng melemparkan Giant Vault Heavenly Swat, yang beratnya lebih dari 10.000 kg, ke sana. Dengan Giant Vault Heavenly Swat di tangan, kekuatan serangan swat pupet mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dengan hanya satu pedang, itu menembus serangan habis-habisan Fire Heart Spirit Flame dan merobek formasi Great Fire Fusion yang dibentuk oleh Master Fire Spirit dan yang lainnya. Sekering Formasi Great Fire Fusion terkoyak Fire Heart Spirit Flame dengan tegas menyatu ke dalam formasi Great Fire Fusion, meningkatkan kekuatan formasi Great Fire Fusion untuk pertarungan terakhir. Jika mereka tidak bisa membunuh Ye Chen Feng dan Fire Heart Spirit Flame kali ini, Master Fire Spirit tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk membunuh Ye Chen Feng di masa depan. Reputasi Sekte Api Surgawi akan hancur karena Ye Chen Feng. Lebih penting lagi, begitu Ye Chen Feng dewasa, apa yang menunggu Sekte Api Surgawi akan menjadi akhir dunia. Sayap Raja Wali Emas Sama seperti Fire Heart Spirit Flame dan yang lainnya akan habis-habisan untuk membunuh Ye Chen Feng, Ye Chen Feng yang terluka parah mengertakkan gigi dan memanggil Golden Rock Wings sepanjang 10 meter. Sayap Raja Wali Emas berwarna emas tua bersinar menyilaukan di bawah matahari terbenam. Sayap, Ye Chen Feng ini sebenarnya memiliki sepasang sayap binatang Surgawi. Berapa banyak kartu truf yang dia miliki yang belum dia ungkapkan. Ketika Master Rau Api dan yang lainnya melihat sayap Raja Wali Emas terbentang di belakang punggung Ye Chen Feng dan bulu-bulunya seperti pedang tajam, mereka terguncang. Membakar 50 tahun umurku. Meskipun dia telah memanggil Golden Rock Wings, luka Ye Chen Feng terlalu parah. Dia tidak bisa menggunakan Golden Rock Wings untuk terbang. Dia tidak punya pilihan selain membakar 50 tahun lagi dari masa hidupnya dan dengan paksa meningkatkan kultivasinya menjadi leluhur binatang mistik kelas 2. Saat kultivasinya meningkat, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meningkat pesat. Namun, peningkatan kekuatan jiwa yang tiba-tiba menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada tubuh Ye Chen Feng. Itu terus meledak meridiannya yang terluka parah. Namun, untuk melarikan diri, Ye Chen Feng tidak peduli. Dia menggertakkan giginya dan dengan paksa mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya di tengah serangan seperti badai. Dia mengangkat hembusan angin topan dan terbang ke udara. Arrai pencairan api hebat, badai api. Ketika api hati roh api melihat bahwa Ye Chen Feng ingin melarikan diri melalui udara, dia tidak ragu untuk membakar tubuh api spiritualnya. Dia meningkatkan kekuatan grid fire melting arrai hingga batas tertinggi, membentuk badai api yang mengerikan. Itu menyapu langit dan menelan Ye Chen Feng. Semuanya dengarkan perintahku, bakar kekuatan jiwamu. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Master Huoling berharap bahwa mereka harus membayar harga setinggi itu untuk membunuh Ye Chen Feng. Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk ragu. Di bawah pimpinan Master Huoling, Jian Yuan dan yang lainnya dilembah Yutian membakar kekuatan jiwa mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan badai api. Boneka pedang, serangan air mata. Ye Chen Feng dilanda badai yang menyala-nyala. Dia tidak bisa keluar dari pengepungan dan harus memerintahkan boneka pedang untuk menyerang dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan badai yang berkobar. Tes, pancaran pedang suat pupet merobek badai yang menyala-nyala itu. Namun, retakan badai yang menyala itu diperbaiki dalam sekejap. Boneka pedang tidak punya pilihan selain terus menyerang. Ye Chen Feng, yang berada di tengah badai, mengendalikan sayap Raja Wali Emas untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bertahan dengan sekuat tenaga di bawah perlindungan wayang pedang dan menanggung kekuatan yang tersisa dari badai yang menyala-nyala. Seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Di bawah serangan tanpa henti suat pupet, badai api yang telah terkoyak berkali-kali menjadi semakin lemah. Master Roh Api dan yang lainnya, yang membakar kekuatan jiwa mereka dan mengatupkan gigi, juga berada di ambang kematian. 50 Tahun Hidup, Bakar Pada saat ini, kekuatan hidup dalam tubuh Ye Chen Feng benar-benar habis. Sebagai upaya terakhir, Ye Chen Feng menghabiskan 50 tahun lagi hidupnya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Cedera fisiknya juga semakin serius karena peningkatan kekuatan jiwa di tubuhnya. Hampir semua lorongnya robek, dan organ tubuhnya mulai berdarah. Wayang pedang, serang dengan sekuat tenaga. Saat luka-lukanya menjadi semakin serius, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan jika ini terus berlanjut. Saat dia memerintahkan boneka pedang untuk menyerang dengan sekuat tenaga, dia melepaskan kekuatan pedangnya yang sempurna. Dia siap untuk mengaktifkan kekuatan dao besar dan melepaskan tujuh pedang penghakiman. Pada saat ini, ada serangan di luar Great Fire Melting Formation. Yue Ni Chang, yang telah kembali, sedang memegang sepasang pedang kelas bumi. Dia terus-menerus melepaskan keterampilan jiwanya untuk menyerang formasi pencairan api besar. Master Roh Api dan yang lainnya fokus untuk menyerang Ye Chen Feng karena api spiritual hati api. Mereka tidak bisa mengalihkan perhatian mereka untuk menyerang Yue Ni Chang. Segera, formasi pencairan api besar dihancurkan oleh Yue Ni Chang. Kekuatan formasi turun tajam. Chi. Saat kekuatan Great Fire Melting Formation turun, SWAT PUPET tiba-tiba menyerang. Cahaya pedang yang sangat merusak menebas permukaan badai yang menyala-nyala. Itu langsung merobek lubang yang panjangnya lebih dari 10 meter di badai yang menyala-nyala. Ye Chen Feng mengambil kesempatan ini dan mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya. Dia terbang keluar dari badai api dalam waktu yang sangat singkat dan muncul di luar. Dia heran melihat Yue Ni Chang menyerang formasi pencairan api besar. Ye Chen Feng tidak mengerti mengapa Yue Ni Chang, yang memiliki dendam terhadapnya, akan mengambil risiko yang sangat besar untuk menyelamatkannya. Hidupmu adalah milikku. Selain aku, tidak ada yang bisa mengambilnya. 172. Wanita Gila. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa penjelasan Yue Ni Chang konyol dan tidak bisa berkata-kata. Pergi ke neraka. Fire Heart Spirit Flame mengamuk setelah Ye Chen Feng keluar dari pengepungan. Itu mengabaikan kerusakan pada tubuhnya dan dengan paksa memobilisasi Fire Melting Array, mengembunkan bola api besar. Seperti meteor yang jatuh, ia merobek kehampaan dan melesat ke arah Ye Chen Feng. Boneka pedang, blokir itu. Merasakan kekuatan destruktif yang terkandung dalam bola api, Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang untuk menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokirnya. Ledakan. Bola api itu membombardir tubuh boneka pedang, dan kekuatan ledakan langsung menyelimuti tubuhnya. Api tak berujung itu seperti gelombang pasang, mendidih di udara dan menghancurkan segalanya. Ye Chen Feng, yang terbang di udara, tidak bisa mengelak tepat waktu dan kehilangan kendali. Seperti layang-layang dengan tali putus, dia jatuh ke tanah dan mendarat tidak jauh dari Yue Ni Chang. Mati. Melihat Ye Chen Feng jatuh dari langit, Fire Heart Spirit Flame sekali lagi memadatkan tubuhnya hingga batasnya, berubah menjadi jarum api yang sangat tipis. Sebelum boneka pedang bisa memblokirnya, Ye Chen Feng melancarkan serangan fatal. Jika kamu tidak ingin mati, serang bersamaku. Jika tidak, kamu dan aku akan mati di sini. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya ke Yue Ni Chang, yang menjadi pucat karena ketakutan. Pedang akuamun tanpa batas. Merasakan ancaman kematian dari Fire Heart Spirit Flame, Yue Ni Chang menggertakkan giginya dan meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dia menebas cahaya pedang akuamun tanpa batas, memotong udara yang bergejolak dan menebas ke arah Fire Heart Spirit Flame. Tujuh pedang penghakiman, kedinginan ekstrim. Saat Yue Ni Chang bergerak, Ye Chen Feng meraung, dan aura pedang yang sempurna menyembur keluar, dengan paksa mengembangkan kekuatan dao besar. Sebuah pedang yang dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim ditembakkan, membawa serta kekuatan menakutkan dari dao besar. Itu menghancurkan udara dan membombardir api spiritual hati api yang telah dikompresi secara ekstrim. Ledakan. Tiga kekuatan menakutkan bertabrakan bersama, langsung menciptakan ribuan riak. Ledakan yang mengerikan melahap segalanya, menerangi kehampaan yang tak ada habisnya. Gelombang energi tak berujung melonjak ke segala arah seperti tsunami, mengubah hutan dalam radius beberapa mil menjadi reruntuhan. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Uuuuh. Yue Ni Chang tersentak oleh energi yang menakutkan ini dan merasa seolah-olah tubuhnya telah dipukul oleh palu yang berat. Kekuatan kekerasan masuk ke tubuhnya, mematahkan tulang dadanya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Adapun Ye Chen Feng, lukanya bahkan lebih parah. Semua meridian di tubuhnya telah terputus, dan rambutnya telah hangus menjadi hitam. Seluruh tubuhnya berantakan berdarah, dan tubuhnya hampir terkoyak oleh kekuatan penghancur ini. Api Roh Fireheart juga terluka parah setelah menghadapi keterampilan jiwa terkuat Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang secara langsung. Tubuh spiritualnya penuh dengan lubang, dan sangat lemah. Ayo pergi. Sementara Api Roh Fireheart lemah, Ye Chen Feng meminum seteguk air nasib surgawi dan langsung memulihkan kekuatan jiwanya yang telah dikeluarkan. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan menyimpan boneka pedang, yang energinya hampir habis, ke dalam tas kian kun miliknya. Dia mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dengan penuh semangat dan membawa Yue Ni Chang yang terluka parah dan hampir tidak sadarkan diri ke dalam kehampaan. Mereka dengan cepat melarikan diri keluar dari hutan. Sialan, kita membiarkan mereka melarikan diri. Melihat Ye Chen Feng terbang ke langit, Api Roh Fireheart, Master Huoling, dan yang lainnya menggertakkan gigi karena kebencian. Namun, mereka juga terluka parah akibat pertempuran sebelumnya, dan tidak bisa mengejar Ye Chen Feng. Mereka hanya bisa menonton saat mereka terbang semakin jauh sebelum menghilang ke Cakrawala. Tunggu, aku harus bertahan. Air nasib surgawi membantu Ye Chen Feng memulihkan kekuatan jiwanya yang telah habis. Namun, lukanya terlalu parah. Jika bukan karena tekadnya yang kuat dan hatinya yang pantang menyerah, dia tidak akan mampu membawa Yue Ni Chang yang tidak sadarkan diri dan terbang untuk waktu yang lama. Sekitar 4 jam kemudian, ketika Ye Chen Feng terbang di atas pegunungan yang membentang sejauh beberapa mil, dia akhirnya jatuh dari langit karena luka beratnya. Dia menabrak beberapa pohon kuno yang tinggi dan jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan kawah besar. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari kawah. Boneka pedang, lindungi aku. Sebelum Ye Chen Feng pingsan, dia memanggil boneka pedang, yang energinya sangat terkuras. Dia memberikan perintah terakhirnya sebelum dia pingsan. Ta, ta, ta. Setelah beberapa waktu, sambaran petir tiba-tiba melesat melintasi langit dan membelah awan tebal dan gelap di langit menjadi dua. Hujan deras disertai hembusan angin topan turun dari langit dan menyapu seluruh dunia. Dalam badai dahsyat ini, Ye Chen Feng, yang tidak sadarkan diri selama dua hari dua malam, akhirnya terbangun. Fiuh, syukurlah, aku masih hidup. Ye Chen Feng membuka matanya yang lelah dan menemukan bahwa dia masih hidup. Senyum lega muncul di wajahnya yang pucat. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berjuang untuk berdiri. Dia mengeluarkan beberapa pil jiwa tingkat roh dan melemparkannya ke mulutnya untuk menyembuhkan lukanya. Api spiritual sekte api surgawi terlalu mengerikan. Syukurlah, aku memiliki perlindungan boneka pedang. Kalau tidak, aku akan terbunuh karenanya. Ye Chen Feng masih merasakan ketakutan yang tersisa ketika dia mengingat kembali betapa menakutkannya api spiritual hati api itu. Ye Chen Feng berhasil bertahan di bawah perlindungan boneka pedang. Namun kondisi fisiknya sangat memprihatinkan. Dia diam-diam mengedarkan soul devoring art dan merasakan tubuhnya. Dia menemukan bahwa hampir semua meridiannya rusak dan organ dalamnya rusak parah. Bahkan hatinya, yang dilindungi oleh Chaotic Divine Wood, rusak sampai batas tertentu. Dengan luka berat seperti itu, bahkan jika dia menggunakan pil jiwa tingkat roh dan air nasib surgawi untuk menyembuhkan mereka, setidaknya butuh seratus hari baginya untuk pulih. Setelah memeriksa tubuhnya, Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke arah Yuanichang yang tidak sadarkan diri yang tidak jauh darinya. Alice Moon Raiman yang tidak sadar sedikit berkerut, dan rasa sakit yang dalam terlihat di pipinya. Pakaiannya yang rusak parah telah basah kuyuk di tengah hujan, dan pakaian itu melekat erat pada tubuhnya yang indah. Namun, Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan indah di depannya. Ini karena dia menemukan bahwa luka Yuanichang bahkan lebih serius daripada lukanya sendiri. Hidupnya bisa dalam bahaya kapan saja. Ai, karena kamu baru saja membantuku, aku akan menyelamatkanmu kali ini. Jika bukan karena Yuanichang menghancurkan Great Fire Melting Array, Ye Chen Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, dari awal hingga akhir, Yuanichang tidak menunjukkan niat membunuh padanya. Setelah mempertimbangkan semuanya, Ye Chen Feng memutuskan untuk menyelamatkannya. Ayo kita cari gua dulu. Ye Chen Feng menemukan bahwa hujan semakin deras. Dia menempatkan boneka pedang ke dalam tas kiankun dan mengambil Yuanichang yang tidak sadarkan diri. Kemudian, dia mulai melakukan perjalanan menembus hujan. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Chen Feng yang kelelahan secara fisik dan mental menemukan sebuah gua terpencil di aliran gunung. Dia dengan cepat masuk dan membaringkan Yuanichang di atas kulit binatang yang telah dia siapkan. Saat tatapannya menyapu wajah halus dan menawan Yuanichang, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Dia menemukan bahwa semua tulang rusuknya patah dan organ tubuhnya agak terlantar. Ada juga sisa energi api spiritual yang kental di tubuhnya yang terus-menerus menggerogoti kekuatan hidupnya. Jika bukan karena kekuatan dan vitalitas Yuanichang, luka-lukanya sudah merenggut nyawanya. Aku menyelamatkanmu. Jangan salahkan aku. Tatapan Ye Chen Feng menyapu wajahnya yang cantik saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meninggal dunia, sebuah suara terdengar. Ye Chen Feng merobek lubang di pakaian Yuanichang. Tetapi pada saat ini, bulu mata Yuanichang bergetar dan dia tiba-tiba terbangun dari komanya. 173. Ah! Ketika mata mereka bertemu, Moon Raimin tiba-tiba menemukan bahwa pakaian di bagian atas tubuhnya telah robek oleh Ye Chen Feng. Jejak kepanikan muncul di matanya yang menawan. Dia buru-buru menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menjerit. Jeritannya memperparah luka di tubuhnya, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, mewarnai wajahnya yang cantik menjadi merah. Kamu Chen Feng? Apa yang kamu coba lakukan? Apakah anda percaya bahwa saya tidak akan melumpuhkan anda? Yuanichang memperingatkan dengan marah. Jangan gugup. Aku tidak punya niat jahat. Aku hanya bersiap untuk merawat lukamu. Jika aku tidak memperbaiki tulangmu yang patah tepat waktu, kembalikan organ dalammu yang terlantar ke posisi semula, dan paksa mengeluarkan api spiritual di tubuhmu, kamu akan kehilangan nyawamu. Ye Chen Feng menatap mata Yuanichang yang menyemburkan api. Dia menggosok hidungnya dan menjelaskan dengan suara lembut. Seberapa percaya diri kamu dalam menyembuhkan lukaku? Mendengar penjelasan Ye Chen Feng, kemarahan di wajah Yuanichang sedikit berkurang. Dia juga merasa lukanya sangat serius. Tapi ketika dia memikirkan tindakan Ye Chen Feng barusan, dia bertanya dengan nada tidak baik. Jika kamu bekerja sama, aku bisa menstabilkan lukamu dan menghilangkan bahaya bagi hidupmu. Tapi lukamu terlalu serius. Saya tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa anda dapat pulih sepenuhnya. Jaga mata dan tanganmu. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Yuanichang tahu bahwa Ye Chen Feng tidak berusaha menakutinya. Luka-lukanya memang mengancam jiwa. Tak berdaya, dia memperingatkan Ye Chen Feng dan menutup matanya seolah dia telah menerima takdirnya. Meskipun Yuanichang biasanya berani dan tidak terkendali, dia tidak pernah begitu jujur di depan pria manapun. Merasakan aura maskulin yang dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng, bulu matanya yang panjang bergetar lembut, menunjukkan bahwa dia sangat gugup. Suara mendesing. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan merobek lubang panjang di pakaiannya, memperlihatkan kulit putihnya. Merasakan nafas berat Ye Chen Feng, Yuanichang, yang selalu berani dan tidak terkendali, sedikit gemetar. Lapisan cahaya merah redup muncul di kulitnya yang seputih salju. Dia dengan marah meraung, tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak mengobati luka wanita tua ini? Jika kamu ragu, wanita tua ini akan melumpuhkanmu. Jika lukanya tidak begitu serius dan mengancam jiwa, dia tidak akan ragu untuk mengganggu perawatan Ye Chen Feng. Di depan Ye Chen Feng, dia mengungkapkan sisi dirinya yang paling rentan. Eh, oke. Ye Chen Feng tidak berani membuang waktu lagi saat dia melihat wajah Yuanichang yang memerah dan ekspresi kemarahannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia mengeluarkan 108 jarum perak dari tas kian kun dan menggunakan heaven profound needle. Dia memasukkannya ke dalam 108 titik akupuntur di tubuhnya, menyegel tubuhnya dan mencegah sejumlah besar darah mengalir keluar. Akan sedikit sakit saat aku mengatur tulangmu. Bersabarlah. Ye Chen Feng dengan lembut memperingatkan. Dia mengulurkan tangan dan menekan tulang rusuknya yang patah. Menempel pada kulitnya yang halus dan lembut, dia perlahan mengirimkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya dan dengan hati-hati mengatur tulangnya. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan dan sejumlah besar darah merembes keluar dari kulitnya, Yuanichang tidak menangis. Dia dengan erat menggigit bibirnya dan dengan pahit bertahan dan bertahan. Wosh, oke, aku sudah mengatur tulang rusukmu yang patah. Sekarang, aku akan membantumu mengembalikan organ dalammu yang terlantar. Kira-kira setengah jam kemudian, Ye Chen Feng yang lemah menyekat keringat dari dahinya dan menghela nafas panjang. Setelah beristirahat sejenak, dia terus merawat luka-lukanya. Organ dalam Yuanichang terluka lebih parah lagi. Untuk membantunya mengembalikannya ke tempatnya, Ye Chen Feng hampir menghabiskan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Baru pada saat itulah dia berhasil mengembalikan organ dalamnya ke tempatnya. Selesai. Organ dalammu sudah terpasang. Tunggu aku mengoleskan obat pada lukamu. Lalu, aku akan memikirkan cara untuk membubarkan api spiritual di tubuhmu. Selama api spiritual itu ada bubar, hidupmu akan aman. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan sebotol kecil air vitalitas. Dia minum seteguk kecil dan kemudian mengoleskannya pada luka Yuanichang. Setelah luka Yuanichang benar-benar menyerap air vitalitas, mereka mulai sembuh dengan sendirinya. Ye Chen Feng melepaskan 108 jarum perak dari tubuhnya. Dia mengeluarkan jubah besar dari tas kian kun dan menutupi tubuh memikat Yuanichang. Tindakan Ye Chen Feng menyebabkan hati Yuanichang yang tegang menjadi rileks. Rasa dingin di matanya mencair sedikit. Bagaimana saya harus memaksa api spiritual keluar dari tubuhnya? Saat merawat luka Yuanichang, Ye Chen Feng menemukan bahwa api spiritual yang tersisa di tubuh Yuanichang telah menyerang bagian terdalam dari tubuhnya. Sangat sulit untuk memaksanya keluar. Selanjutnya, dia baru saja melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengobati luka Yuanichang. Ini mempengaruhi luka tubuhnya dan menyebabkan tubuhnya menjadi semakin lemah. Berbaring dan jangan bergerak, tidak peduli betapa sakitnya itu, kamu harus menanggungnya. Setelah beristirahat sebentar, Ye Chen Feng memberi isyarat kepada Yuanichang untuk berbaring di atas kulit binatang yang lembut. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di permukaan halus pusarnya. Kemudian, dia perlahan menggosoknya. Dalam proses menggosok, Ye Chen Feng terus-menerus mengendalikan kekuatan air spiritual embun beku yang mendalam. Itu melewati pusar Yuanichang dan mengalir ke tubuhnya. Itu memaksa api spiritual yang mengikis tubuhnya melonjak menuju tenggorokannya. Dirangsang oleh air spiritual beku yang mendalam, napas Yuanichang menjadi sedikit tergesa-gesa. Tubuh halusnya juga sedikit gemetar. Saat kidingin yang dibentuk oleh air spiritual embun beku yang mendalam meningkat, api spiritual yang tersisa di tubuh Yuanichang melawan dengan keras. Ini menyebabkan Yuanichang menderita rasa sakit yang luar biasa. Mulut kecilnya yang kemerahan juga mengeluarkan suara yang menyakitkan dari waktu ke waktu. Perlahan, kekuatan air spiritual beku yang mendalam benar-benar menekan api spiritual. Akhirnya, di bawah tekanan air spiritual beku yang mendalam, api spiritual yang tersisa di tubuh Yuanichang perlahan melonjak menuju tenggorokannya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah menelan bola api. Api spiritual dipaksa masuk ke tenggorokan Yuanichang. Menggunakan ruang sempit, tiba-tiba menjadi keras kepala. Itu terus-menerus menahan tekanan dari air spiritual beku yang mendalam dan tidak mau meninggalkan tubuh Yuanichang. Tolakan air dan api terus merusak tenggorokan Yuanichang. Itu sangat menyakitkan sehingga dia berkeringat dingin. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa memaksa api spiritual keluar? Melihat penampilan menyakitkan Yuanichang, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Buka mulutmu. Tiba-tiba, Ye Chen Feng memikirkan cara dan memerintahkan dengan keras. Mendengar perintah Ye Chen Feng, Yuanichang, yang sangat kesakitan, dengan patuh membuka mulutnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir lembut Yuanichang. Tiba-tiba dicium oleh Ye Chen Feng, Yuanichang tiba-tiba membuka matanya. Saat dia hendak mendorong Ye Chen Feng dengan paksa, dia tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang kuat datang dari mulut Ye Chen Feng. Itu secara paksa menyedot api spiritual yang menempati tenggorokannya ke dalam mulutnya. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. 174. Ah, kenapa kamu menggigitku? Ye Chen Feng pingsan di samping Yuanichang, terengah-engah untuk memulihkan kekuatan jiwa dan stamina-nya yang kelelahan. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di lengannya dan membuka matanya. Dia menemukan bahwa ada bekas gigitan yang dalam di lengannya. Huff, kenapa aku menggigitmu? Kamu menyentuhku dan menciumku. Tidak bisakah aku menggigitmu? Yuanichang mendengus dan memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Dia berpura-pura marah. Aku melakukan itu untuk menyelamatkanmu. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Ye Chen Feng berkata tanpa daya. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan menderita luka yang begitu berat? Yuanichang duduk dengan jubah Ye Chen Feng menutupi bahunya dan berkata dengan marah. Aku tidak memintamu untuk menyelamatkanku. Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan bergumam pelan. Apa katamu? Telinga Yuanichang sangat tajam. Ketika dia mendengar gumaman Ye Chen Feng, dia langsung menjadi marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kamu Chen Feng, katakan itu lagi jika kamu punya nyali. Baiklah, baiklah. Kamu menyelamatkanku dan aku menyelamatkanmu. Kita bahkan sekarang. Ye Chen Feng tidak ingin terus berdebat dengan Yuanichang, jadi dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Kamu berharap, Yuanichang tidak akan membiarkan Ye Chen Feng pergi. Selain itu, dia sangat tertarik dengan misteri seputar Ye Chen Feng. Matanya yang menawan mengungkapkan sedikit kelicikan saat dia berkata, Aku terluka karenamu. Tubuhku juga tersentuh olehmu. Kamu harus bertanggung jawab untukku. Kamu tidak ingin aku menikahimu, kan? Biarkan aku memberitahumu, itu tidak mungkin. Wajah Ye Chen Feng menegang saat dia buru-buru berkata. Ye Chen Feng bertekad untuk mengejar dao tertinggi. Dia tidak ingin diganggu oleh urusan pribadi. Dia juga tidak ingin memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Yuanichang, yang kepribadiannya tidak bisa ditebak. Kenapa? Apa menurutmu aku tidak cukup baik untukmu? Mendengar Ye Chen Feng menolaknya, ekspresi Yuanichang langsung berubah. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mendekatkan wajahnya yang menawan ke Ye Chen Feng, ingin dia melihatnya dengan jelas. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kakak Ye, jangan khawatir. En, jangan bergerak. Kamu memiliki jejak jiwa yang ditinggalkan oleh api roh. Ketika Yuanichang dekat dengan Ye Chen Feng, indera tajam Ye Chen Feng tiba-tiba mendeteksi sesuatu di tubuhnya. Ekspresinya berubah. Benar-benar, saya benar-benar memiliki jejak jiwa. Yuanichang tahu betapa menakutkannya masalah ini, jadi dia tidak menggoda Ye Chen Feng dan buru-buru bertanya. Ada tiga jejak di betis, pinggang, dan dadamu. Duduklah dengan benar, aku akan membantumu memecahkan jejak itu. Setelah itu, kita akan segera meninggalkan tempat ini, desak Ye Chen Feng. Oke. Yuanichang menganggup dan dengan patuh duduk di hadapan Ye Chen Feng. Dia menyaksikan jari telunjuk Ye Chen Feng menyentuh dadanya yang lembut. Namun, Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk menikmati perasaan yang luar biasa ini. Dia menjernihkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu dan fokus untuk mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghancurkan jejak jiwa. Di bawah kendali Ye Chen Feng, untayan energi jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke tubuh Yuanichang. Tiba-tiba, perasaan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya sedikit gemetar. Ekspresi rasa sakit, kesenangan, dan penolakannya seperti racun yang merusak hati Ye Chen Feng. Ye Chen Feng buru-buru menutup matanya dan tidak berani melanjutkan menonton. Otak pemakan dewa, hancurkan. Sekitar setengah menit kemudian, Ye Chen Feng merasa bahwa jejak jiwa di dada Yuanichang semakin lemah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa dan mematahkan jejak jiwa dalam satu gerakan. Saat jejak jiwa rusak, api roh hati api, yang baru saja memasuki pegunungan, segera merasakannya. Ada apa? Dewa roh api? Yang mulia roh api, yang telah menstabilkan luka-lukanya dengan bantuan ramuan jiwa tingkat bumi, tiba-tiba berhenti dan bertanya ketika dia melihat api roh hati api. Ye Chen Feng menemukan jejak jiwa yang kutinggalkan pada wanita itu dan sedang memikirkan cara untuk memecahkannya. Api hati roh api berbicara dalam bahasa manusia dan berbicara dengan suara yang dalam. Ayo pergi, ayo cepat, jika kita terlambat, mereka mungkin kabur. Mengatakan itu, Fire Heart Spirit Flame terbang ke dalam kehampaan dan berubah menjadi cahaya merah yang menyilaukan. Itu membakar sepetak besar vegetasi dan bergegas menuju gua tempat Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang berada dengan kecepatan yang sangat cepat. View, sudah selesai. Akhirnya aku memecahkan tiga jejak jiwa di tubuhmu. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Dia menjauhkan jarinya dari betis halus Yue Ni Chang dan berkata dengan lemah. Untuk mematahkan jejak tiga jiwa di tubuh Yue Ni Chang, Ye Chen Feng telah mengeluarkan banyak energi jiwa. Yue Ni Chang bahkan lebih buruk. Dia tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya. Rambut hitamnya basah oleh keringat dingin dan menempel erat di pipinya yang kemerahan. Pakai bajumu. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Waktu sangat penting. Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk istirahat. Dia dengan cepat melemparkan spirit level soul elixir ke dalam mulutnya dan menginstruksikan sebelum meninggalkan gua. Dia menunggu Yue Ni Chang di luar. Setelah beberapa saat, Yue Ni Chang yang berpakaian rapi berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar dari gua, dia tiba-tiba merasakan aura pedang keluar dari tubuh Ye Chen Feng yang membuat hatinya bergetar. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat bertanya, apakah ada bahaya? Ya, bola api hati roh api itu telah mengikuti jejak jiwa di tubuhmu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan ekspresi serius. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Yue Ni Chang tahu betapa menakutkannya api hati roh api itu. Selain itu, dia dan Ye Chen Feng terluka parah dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Dia dengan cemas mendesak. Itu sudah menemukan kita. Aku khawatir kita tidak akan bisa terbang secepat itu jika aku menggendongmu. Mata dalam Ye Chen Feng memancarkan cahaya tajam saat dia berkata dengan suara rendah. Kalau begitu ayo berpencar dan kabur. Mungkin kita masih punya kesempatan untuk selamat jika kita berpisah. Yue Ni Chang menggigit bibirnya dan berkata dengan panik. Tidak perlu. Aku punya cara untuk menghadapinya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan memanggil boneka pedang. Kamu Chen Feng? Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Raungan memekakan telinga terdengar dari cakrawala merah menyala. Api roh hati api melesat melintasi langit dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Suat pupet, tahan untukku. Mata Ye Chen Feng menyipit. Dia melihat api hati roh api yang dengan cepat terbang di atas dan memberi perintah pedang wayang. Mendengar perintah Ye Chen Feng, boneka pedang, yang tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa, segera menebas seberkas cahaya pedang tajam ke udara. Mereka terjalin untuk membentuk formasi pedang saling silang yang menyelimuti api hati roh api. Merusak. Setelah diselimuti oleh cahaya pedang yang tebal, Fire Heart Spirit Flame segera memampatkan tubuhnya menjadi bentuk jarum api. Itu secara paksa menerobos formasi pedang boneka pedang dan terbang menuju Ye Chen Feng yang tidak bergerak. Sama seperti tubuh Ye Chen Feng hendak ditembus oleh api roh hati api, aura yang luas dan mega melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng ini. Aura yang menakutkan membuat api hati roh api merasakan ancaman kematian. Energi primal chaos, tembak. Pada saat genting, Ye Chen Feng menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia melepaskan energi kekacauan primal yang dipelihara oleh kayu ilahi kekacauan primal dan meluncurkan serangan fatal pada api hati roh api. Chi! Suara kain robek terdengar. Primal chaos energi menembus tubuh Fire Heart Spirit Flame tanpa ketegangan. Itu terluka parah dan Fire Heart Spirit Flame tidak bisa mengembun untuk waktu yang lama. Melihat pemandangan ini, Yue Ni Chang tertegun. Matanya yang indah terbuka semakin lebar. Dia tidak berharap Ye Chen Feng menyembunyikan kartu truf yang menantang surga. Tepat ketika Ye Chen Feng hendak mengendalikan kayu primal chaos divine untuk secara paksa melahap api roh hati api yang terluka parah, master roh api dan yang lainnya menunggangi Virewing Windbird. Ayo pergi! 175. Lord Spirit Flame, apakah kamu baik-baik saja? Venerable Fire Spirit bertanya dengan cemas ketika dia menyadari bahwa Spirit Flame bodi dari Fire Heart Spirit Flame telah ditembus oleh primal chaos energi dan tidak dapat direformasi. Aku baik-baik saja, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Memikirkan kembali betapa menakutkannya energi kekacauan primal, api roh hati api merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membunuh Ye Chen Feng. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, maka hanya kematian yang menunggu mereka. Oke. Venerable Fire Spirit Flame memungkinkan Fire Heart Spirit Flame untuk hidup di tubuhnya saat dia mendesak Fire Wing Windbird untuk mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Golden Rock Wings jauh lebih cepat daripada Fire Wing Windbird, luka Ye Chen Feng terlalu parah. Selain itu, dia membawa Yue Ni Chang, yang sangat mengurangi kecepatan terbangnya. Perlahan, keempat Fire Wing Windbird menutup jarak di antara mereka. Kamu Chen Feng, kamu baik-baik saja. Yue Ni Chang bertanya dengan cemas ketika dia menemukan bahwa tubuh Ye Chen Feng mulai berdarah saat dia terbang dengan cepat. Wajahnya sangat pucat sehingga tidak memiliki warna. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Chen Feng mengandalkan tekad manusia supernya untuk menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan dengan cepat mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya. Arah ini, kamu sedang memikirkan. Pergi ke Laut Utara, hanya dengan melarikan diri di sana kita bisa benar-benar lolos dari kejaran mereka. Ketika dia menemukan bahwa Yue Ni Chang memiliki jejak jiwa di tubuhnya, Ye Chen Feng sudah memikirkan jalan untuk mundur. Tapi, dalam kondisimu saat ini, bisakah kamu bertahan terbang ke Laut Utara? Yue Ni Chang bertanya dengan cemas. Saya harus bisa. Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan berkata, dia telah menyiapkan sebotol kecil air nasib surgawi jika dia membutuhkannya. Fire Spirit, gunakan seni rahasia untuk menstimulasi potensi Firewing Windbird dan meningkatkan kecepatan terbang mereka. Kita harus mengejar mereka. Setelah beberapa jam pemulihan, Fireheart Spirit Flame akhirnya mereformasi Spirit Flame bodinya. Melihat duo Ye Chen Feng yang terbang dengan cepat, dia dengan tegas memerintahkan. Baiklah. Meskipun Adept Fire Spirit tahu bahwa sekali potensi dari Flame Winged Windbird distimulasi, itu setara dengan menghabiskan hidupnya secara berlebihan. Di masa depan, burung angin bersayap api akan terbuang sia-sia. Namun, tidak ada waktu baginya untuk ragu. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa jarum perak dan memasukkannya ke titik akupuntur di tubuh burung angin bersayap api. Pekik. Dirangsang oleh jarum perak, Windbird bersayap api yang Tian menjerit kesakitan, sejumlah besar darah muncul di sayapnya. Di lembah Yu Tian, Jian Yuan dan yang lainnya melihat bahwa roh api yang terhormat telah dengan paksa merangsang potensi burung angin bersayap api. Mereka semua menggunakan metode yang sama untuk merangsang titik akupuntur burung angin bersayap api untuk meningkatkan kecepatan terbangnya. Segera, Windbird bersayap api terbang lebih cepat dan lebih cepat, sekali lagi menutup jarak antara mereka dan Ye Chen Feng. Yueni Chang samar-samar sudah bisa melihat wajah ganas master roh api dan yang lainnya. Mereka tampaknya telah mengambil nyawa burung api dengan imbalan amplitude kecepatan. Yueni Chang berkata dengan ekspresi jelek. Dengan kondisi fisik mereka saat ini, jika mereka ditangkap oleh orang-orang dari sekte api surgawi, mereka akan binasa. Pengapian vitalitas Melihat master fire spirit dan yang lainnya berada dalam jangkauan serangannya, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan membakar vitalitasnya dengan segala cara. Vitalitas yang menakutkan itu seperti sinyal asap yang melesat ke langit. Setelah membakar vitalitasnya, luka Ye Chen Feng ditekan dengan paksa. Kecepatan terbangnya juga meningkat, secara bertahap meningkatkan jarak antara mereka dan keempat windbird bersayap api. Terus merangsang potensi burung angin bersayap api, kita tidak boleh membiarkan mereka kabur. Fire spirit flame melihat Ye Chen Feng meningkatkan kecepatan terbangnya lagi dan memerintahkan dengan suara rendah. Baiklah, tapi jika kita terus merangsang burung angin bersayap api, aku khawatir itu akan mencapai batasnya. Master roh api memegang jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur di jantung burung angin bersayap api. Pekik Ketika titik akupuntur ditusuk oleh jarum, rasa sakit menyebabkan bulu burung angin bersayap api berdiri tegak. Itu mengeluarkan teriakan keputusasaan dan rasa sakit dari paruhnya yang tajam. Dengan potensi burung angin bersayap api distimulasi, Ye Chen Feng membakar vitalitasnya dengan segala cara untuk meningkatkan kecepatan terbangnya. Dia tidak memberi windbird bersayap api kesempatan untuk menutup jarak. Sekitar lima jam kemudian, pria dan keempat binatang buas itu melintasi area yang sangat luas dan perlahan mendekati Laut Utara Paling Utara di Kabupaten Salju Utara. Tidak bagus, mereka berdua mencoba melarikan diri ke Laut Utara. Merasakan penurunan suhu yang cepat dan penampakan laut tak terbatas di kejauhan, Master roh api dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Jika Ye Chen Feng melarikan diri ke Laut Utara, akan sangat sulit bagi mereka untuk menangkap Ye Chen Feng. Terus untuk merangsang potensi burung angin bersayap api, perintah api roh api dengan cara yang agak gila. Tetapi, tidak ada tapi. Kamu perlu tahu konsekuensi membiarkan dia melarikan diri. Fire Spirit Flame menyelam Master Fire Spirit dan berkata dengan suara rendah. Baiklah. Master Fire Spirit menganggup dan mengeluarkan enam jarum perak tipis dari tas kosmiknya. Dia menikam mereka ke enam titik akupuntur utama di tubuh windbird bersayap api. Peng-peng-peng. Dengan suara enam ledakan darah, burung angin bersayap api di bawah Master roh api diselimuti oleh cahaya darah yang tebal. Dalam rasa sakit yang luar biasa, kekuatan hidup burung angin bersayap api dengan cepat terkuras abis dan terbang semakin cepat. Akhirnya, itu menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Dan pada saat ini, Ye Chen Feng dan Fire Spirit Flame telah mencapai langit di atas Laut Utara. Kamu Chen Feng, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Terima saja takdirmu dengan patuh. Yang mulia roh api, yang ekspresinya sangat suram sehingga tampak seperti air akan menetes dari tubuhnya, berkata dengan niat membunuh. Api roh api memampatkan tubuhnya hingga batasnya, siap memberikan pukulan fatal kapan saja. Huff, bunuh aku, Ye Chen Feng mendengus dan berkata, tunggu saja, lain kali aku kembali, itu akan menjadi hari di mana sekte api surgawimu dimusnahkan. Kamu Chen Feng, kamu mencari kematian. Ye Chen Feng saat ini sudah menjadi ancaman bagi sekte api surgawi. Jika dia diberi waktu tertentu untuk tumbuh, Master roh api yakin bahwa sekte api surgawi akan bersujud di kakinya saat dia kembali lagi. Yueni Chang, bisakah kamu masih menyerang? Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya ke Yueni Chang saat kekuatan hidup flame winged Winbird dengan cepat terkuras abis. Iya, Yueni Chang berkata dengan gigi terkatup. Baiklah, ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan menyerang bersama. Ini pertaruhan terakhir, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata. Sekitar satu jam kemudian, Winbird bersayap api yang dikendarai Master roh api mengeluarkan teriakan terakhir. Tubuhnya yang terbang cepat berlipat ganda dalam kecepatan dan langsung menutup jarak antara itu dan Ye Chen Feng. Pergi ke neraka. Seketika tubuh Winbird bersayap api meledak, Fireheart Spirit Flame mengambil kesempatan terakhir ini. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah dan dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya, ia meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng dan Yueni Chang. Ayo serang! Fireheart Spirit Flame dengan cepat menyerang. Ye Chen Feng meraung dan menyerang bersamaan dengan Yueni Chang. Tujuh pedang penghakiman, Frost Extreme. Naga darah yang menakutkan muncul di tubuh Ye Chen Feng. Aura pedang yang sempurna menyembur keluar dan berevolusi menjadi kekuatan Dao Agung. Ketika kekuatan Grid Dao berubah menjadi kekuatan dingin yang tak ada habisnya, Ye Chen Feng menggunakan Titanic Vault Heavenly Sword dan dengan paksa menebas sinar pedang embun beku ekstrim. Itu merobek kekosongan dan menyerang Fireheart Spirit Flame bersama dengan Aku Amun Everlasting Sword milik Yueni Chang. Ledakan! Tiga kekuatan mengerikan bertabrakan dan meledakkan kekuatan destruktif. Kekuatan ledakan yang mengerikan mengaduk laut utara yang bergolak. Ombak besar melonjak ke langit, dan hujan laut yang tak berujung turun dari langit. 176. Angin Laut, Pantai, Pulau Terpencil, Karang Di laut utara yang luas, pulau terpencil ini seperti sebutir pasir di lautan luas. Namun, ada dua orang yang tergeletak di pantai pulau terpencil ini. Mereka berlumuran darah dan direndam dalam air laut. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka tidak sadarkan diri. Kedua orang ini adalah Ye Chen Feng dan Yueni Chang, yang terluka parah setelah menerima pukulan fatal dari api spiritual Flaming Heart. Setelah menggunakan keterampilan jiwa terkuatnya untuk melumpuhkan spirit blaze milik Huo Yu Hao, Ye Chen Feng menggunakan Water of Heavenly Fate untuk memulihkan dan sekali lagi menarik tubuhnya. Dia terbang selama setengah hari dengan Moon Raimen di punggungnya sebelum akhirnya jatuh pingsan di pulau kecil ini karena luka berat dan kekurangan stamina. Setelah beberapa waktu, Ye Chen Feng bangun. Dia menopang tubuhnya yang lemah dan menyeret Yueni Chang, yang basah kuyuk di air laut, ke pantai. Setelah itu, dia berbaring di samping Yueni Chang dan menatap langit biru. Dia bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Ye Chen Feng telah menarik tubuhnya secara berlebihan saat dia dikejar oleh api spiritual Flaming Heart. Dia telah merusak keterampilannya dan menyerah buruk luka-lukanya. Bahkan seorang pria yang terbuat dari baja tidak bisa menerimanya. Ye Chen Feng mampu bertahan karena tekad dan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Lebih penting lagi, itu karena air nasib surgawi. Semua lorong saya rusak. Organ saya rusak parah. Lebih dari 30 tulang patah. Ye Chen Feng diam-diam mengedarkan seni pemakan jiwa miliknya. Ketika dia memeriksa tubuhnya, dia menyadari bahwa lukanya lebih serius dari sebelumnya. Dia hanya bisa melepaskan 1% dari kekuatannya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan lukaku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat Ye Chen Feng mengonsumsi beberapa pil jiwa tingkat roh untuk menyembuhkan lukanya, Yueni Chang terbangun di bawah terik matahari. Di mana kita? Yueni Chang bertanya dengan lemah sambil mendengarkan suara ombak dan melihat lautan luas dan pantai putih. Di sebuah pulau kecil di laut utara, Ye Chen Feng bertanya dengan tenang, bagaimana lukamu sekarang? Kondisi internal saya sangat buruk. Organ dalam dan meridian jantung saya rusak parah. Saya tidak tahu apakah ada kemungkinan pemulihan di masa depan. Tubuh Yueni Chang tidak senormal tubuh Ye Chen Feng. Saat dia merasakan kondisi tubuhnya, ekspresinya menjadi agak suram saat dia berbicara dengan suara rendah. Ye Chen Feng memberi Yueni Chang beberapa spirit level soul dance dan terus menggunakan soul devoring art untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jangan khawatir, kita semua akan pulih. Ini untukmu. Mari kita sembuhkan diri kita terlebih dahulu lalu pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Sekitar sehari kemudian, cedera Ye Chen Feng telah membaik, tapi dia masih jauh dari pulih sepenuhnya. Merasa lapar, Ye Chen Feng melompat ke ombak laut yang beriak dan menangkap beberapa ikan hidup untuk dipanggang dan dimakan. Waktu berlalu hari demi hari, Ye Chen Feng dan Yueni Chang menghabiskan hari-hari mereka dengan makan atau menyembuhkan diri sendiri. Namun, hubungan mereka semakin dekat. Kamu Chen Feng, kesempatan seperti apa yang kamu dapatkan di Ichi Spirit Peak? Setelah akrab satu sama lain, Ye Chen Feng dan Yueni Chang mengobrol sambil makan ikan bakar yang lesat. Aku menaklukkan air roh beku yang mendalam di puncak roh es. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun. Selain itu, dia tahu bahwa Yueni Chang seharusnya menebak kesempatan seperti apa itu. Kamu benar-benar binatang. Kamu bahkan bisa menaklukkan air roh. Meskipun Yueni Chang sangat kuat, dia tahu bahwa jika dia menemukan api roh atau air roh yang lahir antara langit dan bumi, mustahil baginya untuk menaklukkannya. Ngomong-ngomong, siapa raja tak tertandingi yang membuatku takut? Yueni Chang perlahan mengunyai ikan itu dan terus bertanya. Dia wanita yang sangat cantik. Namun, saya tidak tahu identitas aslinya, kata Ye Chen Feng. Wanita cantik, lebih cantik dariku. Yueni Chang dengan lembut menyisir rambut hitam panjangnya dan bertanya dengan sikap menawan. Lebih cantik darimu. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit meringkuk saat dia berkata setengah bercanda. Benar-benar, mengapa saya merasa bahwa Anda berbohong? Yueni Chang pura-pura marah dan berkata. Yah, mari kita kembali ke topik. Apakah kamu ingin pulih sepenuhnya dari cederamu? Dan tingkatkan kekuatanmu? Ye Chen Feng melihat wajah menawan Yueni Chang dan berpikir bahwa dia telah terluka parah karena dia. Karena itu, dia merenung sejenak dan bertanya. Apa, apakah kamu punya cara? Yueni Chang mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu. Namun, ketika dia memikirkan kartu truf dan metode Ye Chen Feng yang tak ada habisnya, matanya yang indah mengungkapkan sedikit harapan. Ya. Namun, pertama-tama Anda harus bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa Anda tidak akan mengungkapkan teknik rahasia yang akan saya ajarkan kepada Anda kepada orang kedua. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan hati-hati. Teknik rahasia. Oke, aku bersumpah. Yueni Chang mengetahui nilai dari teknik rahasia. Mata menawannya mengungkapkan sinar cahaya saat dia melihat wajah serius Ye Chen Feng. Dia menganggup dan bersumpah pada Dao Surgawi di depan semua orang. Duduk dengan benar dan berkonsentrasi. Aku akan mengajarimu teknik rahasia tempering tubuh sekarang. Melihat Yueni Chang bersumpah di depan semua orang, Ye Chen Feng tidak lagi ragu-ragu dan mengajarkan empat lapisan pertama dari enam Meridian Divine Silt kepadanya. Selama Yueni Chang berkultivasi sesuai dengan empat lapisan pertama dari enam Meridian Divine Silt, luka-lukanya tidak hanya akan sembuh, tetapi tubuhnya juga akan mengalami perubahan kualitatif. Dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menerobos alam abadi binatang Surgawi dan mencapai alam Grandmaster Suanbis. Sungguh teknik rahasia tempering tubuh yang misterius. Yueni Chang sangat gembira ketika dia mengingat empat lapisan pertama dari enam Meridian Divine Silt. Dia tidak menyangka teknik rahasia yang diajarkan Ye Chen Feng begitu misterius. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa menyembuhkan lukanya. Saudara ku Cheng Feng, apakah Six Meridian Divine Silt ini benar-benar hanya memiliki empat lapisan pertama dari Six Meridian Divine Silt? Merasa bahwa perisai ilahi enam Meridian yang diajarkan Ye Chen Feng tidak lengkap, mata indah Yueni Chang berputar sedikit. Dia mengambil inisiatif untuk mendekatinya dan bertanya. Tidak, Six Meridian Divine Silt ini memiliki total enam lapisan. Aku tidak mengajarimu dua lapisan terakhir, kata Ye Chen Feng tanpa menyembunyikan apapun. Saudara Cheng Feng, jika Anda bersedia untuk mengajari saya semua metode kultivasi enam perisai ilahi Meridian, saya bersedia untuk menyetujui semua permintaan Anda. Meskipun Yueni Chang membenci kejujuran Ye Chen Feng, wajahnya mengungkapkan ekspresi menggoda. Dia menatap lurus ke arahnya dan berkata, permintaan apapun. Merasakan aroma dari mulut Yueni Chang dan pesona memabukkan di tubuhnya, Ye Chen Feng memiliki perasaan aneh di hatinya. Dia harus mengakui bahwa Yueni Chang memang memiliki pesona yang mempesona. Namun, ketika dia menangkap sedikit kelicikan di mata Yueni Chang, api yang berkobar di hatinya segera padam. Dia menanggapi dengan acuh tak acuh. Saya akan menyembuhkan luka saya. Jika Anda ingin terus pamer, silakan lakukan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengabaikan tatapan berapi api Yueni Chang dan perlahan menutup matanya. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan perlahan mengoperasikan soul devoring art untuk menyembuhkan lukanya. Kamu Chen Feng, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu berlutut di hadapanku. 177. Waktu berlalu dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah sebulan pemulihan, patah tulang Ye Chen Feng dan Meridian yang hancur pada dasarnya telah sembuh. Namun, karena dia telah menarik potensi tubuhnya secara berlebihan, tubuhnya menderita luka parah dan dia hanya bisa mengeluarkan sepersepuluh dari kekuatan puncaknya. Adapun Yueni Chang, di bawah bimbingan Ye Chen Feng, dia telah berkultivasi kelapisan pertama dari 6 Meridian Divine Aura Realm dengan bantuan beberapa spirit level dance. Kekuatan fisiknya telah meningkat 500 kg dan luka-lukanya telah meningkat pesat. Setelah mengalami kekuatan alam Aura Ilahi 6 Meridian, Yueni Chang dipenuhi dengan keinginan untuk dua mantra yang tersisa. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggoda Ye Chen Feng, Ye Chen Feng tetap acuh-ta'acuh. Ini membuatnya menggertakkan giginya dalam kebencian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Laut utara sangat luas dan tak terbatas, dan jumlah monster di laut tak terhitung banyaknya. Cedera Ye Chen Feng dan Yueni Chang belum sembuh dan mereka tidak berani pergi begitu saja. Mereka hanya bisa menahan kesepian dan memulihkan diri di pulau terpencil sambil menunggu kesempatan. Namun, karena kurangnya ramuan spiritual, kecepatan pemulihan mereka sangat lambat. Yueni Chang tidak memiliki ramuan spiritual untuk meredam tubuhnya, menyebabkan dia kekurangan ki dan darah. Dengan demikian, dia tidak dapat mencapai ranah kesuksesan besar di alam penyempurnaan daging. Ada kapal datang. Tiba-tiba, suatu hari, Ye Chen Feng, yang sedang menyerap esensi air laut di karang di tepi pantai untuk menyembuhkan lukanya, merasakan kekuatan yang kuat bergerak di kejauhan. Dia segera membuka matanya dan berteriak kaget. Sebuah kapal. Mendengar seruan Ye Chen Feng, Yueni Chang, yang telah mengubur tubuhnya di pasir dan mengolah enam meridian divine aura rilem, bangkit dari tanah. Melalui arah yang ditunjuk Ye Chen Feng, dia melihat titik hitam buram mendekat dengan cepat. Ini benar-benar sebuah kapal. Yueni Chang sudah lama ingin meninggalkan pulau terpencil ini. Melihat bahwa sebuah kapal akhirnya tiba setelah hampir dua bulan menunggu, dia sangat bersemangat. Kamu Chen Feng, ayo terbang. Yueni Chang menyarankan dengan keras, takut kapal akan pergi. Mari kita tunggu sebentar. Luka kita belum sembuh, jadi terbang tanpa izin mungkin berbahaya. Mari pikirkan cara untuk menarik perhatian mereka dan lihat apakah kita memiliki kesempatan untuk naik ke kapal. Jika tidak berhasil, kami akan terbang. Ye Chen Feng dan Yueni Chang belum pulih dari luka mereka dan hanya bisa menggunakan sekitar 20% dari kekuatan mereka. Energi yang terkandung dalam suat pupet juga hampir habis. Sebagai tindakan pencegahan, Ye Chen Feng tidak memanggil Golden Rock Wings dan langsung terbang. Sebaliknya, dia melepaskan gelombang suara yang kuat dan berteriak keras. Gelombang suara yang mengerikan menyapu seperti tsunami, menyebabkan sejumlah besar riak muncul di permukaan lautan. Seolah mendengar panggilan Ye Chen Feng, kapal dikejauhan sedikit mengubah arahnya dan perlahan berlayar menuju pulau tempat mereka berada. Kapal yang sangat besar. Ye Chen Feng memandangi kapal yang mendekat dengan cepat yang mengendarai angin dan memecah ombak. Dia menemukan bahwa kapal ini tingginya puluhan meter dan panjangnya lebih dari seratus meter. Lambungnya yang hitam pekat terbuat dari bahan khusus dan tidak bisa ditembus. Di kedua sisi kapal, ada enam belas meriam kristal setebal ember air. Jika Ye Chen Feng baru saja terbang membabi buta, dia mungkin telah diserang oleh meriam kristal ini. Tinta kuno Ye Chen Feng memandangi tiang bendera besar setinggi seratus meter dengan bendera yang diukir dengan karakter tinta yang tergantung di atasnya. Dia menduga kapal ini seharusnya milik keluarga besar di luar laut utara. Siapa kalian berdua? Kenapa kalian ada di sini? Ketika kapal besar ini mendekati pulau itu, tiga pria dan dua wanita muncul di geladak besar. Di antara mereka, seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh dengan lengan berotot dan kulit gelap menatap mereka dengan merendahkan dan menanyai mereka dengan keras. Namun, ketika dia melihat Yue Ni Chang, yang mengenakan gaun merah menyaladan yang setiap cemberut dan setiap senyumnya memesona, matanya menunjukkan ekspresi takjub dan tatapannya menjadi panas. Istri saya dan saya berasal dari North Snow County. Kami ingin melakukan perjalanan ke benua di luar laut utara bersama-sama. Siapa sangka kami akan menghadapi tornado di jalan, dan kapalnya akan hancur. Kami cukup beruntung untuk dicuci di sini oleh air laut. Tolong biarkan kami naik ke kapal dan meninggalkan pulau terpencil ini. Yue Ni Chang membenci tatapan panas pria kekar itu. Namun, dia menyembunyikan rasa jijiknya untuk meninggalkan tempat ini. Dia mengungkapkan ekspresi yang indah dan menyentuh saat dia menceritakan pengalaman tragis Ye Chen Feng dan dia. Walisi, haruskah kita membiarkan mereka naik ke kapal? Pria kekar itu menatap Ye Chen Feng yang tidak bersalah dengan permusuhan. Dia tidak mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya, dia dengan lembut bertanya pada seorang wanita tua dengan rambut seputih salju. Dia mengenakan jubah putih. Dia memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Sudut matanya ditutupi dengan kaki gagak. Yah, bukan tidak mungkin membiarkanmu naik ke kapal. Namun, untuk mencegah kecelakaan, aku harus membatasi jiwamu. Kamu dapat memutuskan apakah kamu mau atau tidak. Wanita tua berambut putih itu dengan hati-hati menatap Ye Chen Feng dan istrinya. Dia menemukan bahwa tubuh mereka terluka parah. Dia merenung sejenak dan berkata. Memaksakan pembatasan jiwa. Kulit Yue Ni Chang berubah ketika dia mendengar kata-kata wanita tua itu. Jika seseorang memperlakukan pembatasan pada jiwanya, dia akan kehilangan kebebasannya dan dikendalikan sepenuhnya. Jangan takut, berjanjilah padanya bahwa aku punya cara untuk mendobrak batasan jiwa. Ketika Yue Ni Chang hendak menolak, suara Ye Chen Feng tiba-tiba bergema di telinganya. Kamu benar-benar punya cara. Yue Ni Chang agak terkejut saat dia menjawab. Ya, saya memiliki kepercayaan 100%. Dengan otak pemakan dewa, pembatasan jiwa belaka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Ye Chen Feng. Dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan krisis ini tanpa ada yang menyadarinya. Senior, maukah kamu menghapus batasan jiwa untuk kami saat kami pergi? Juga, Anda tidak akan menyakiti kami, bukan? Yue Ni Chang yang pandai tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia bertanya dengan sedikit perlawanan. Jangan khawatir. Ketika kamu pergi, aku akan menghapus batasan jiwamu. Wanita tua berambut putih itu menganggup dan berkata, selama kamu tidak memiliki niat jahat, kami tidak akan menyakitimu. Namun, kami tidak membiarkan orang menganggur. Ketika kamu naik ke kapal, kamu harus melakukannya beberapa tugas. Baiklah kalau begitu, kami bersedia membiarkan senior membekas di jiwa kami. Yue Ni Chang dan Ye Chen Feng saling memandang dan berkata, agak pasrah pada nasib mereka. Melihat Ye Chen Feng dan istrinya telah setuju, wanita tua berambut putih itu segera melompat turun dari desa tinggi 10 meter dan datang ke sisi mereka. Menggunakan teknik uniknya, dia menempatkan batasan jiwa pada Ye Chen Feng dan jiwa istrinya. Karena keberadaan otak pemakan dewa terlalu menentang surga, wanita tua berambut putih, yang merupakan dewa binatang surgawi tingkat 6, tidak menemukan keberadaannya. Setelah menempatkan batasan jiwa, rasa dingin di wajahnya berkurang banyak. Setelah menaiki kapal, Ye Chen Feng memperhatikan bahwa ada banyak orang di dalam kapal. Di antara mereka, ada seorang wanita muda yang mengenakan gaun sutra berwarna hijau giyok. Kulitnya putih dan halus, dan rambut umu gelapnya yang panjang dengan santai menutupi bahunya. Dia memiliki penampilan yang menawan, tetapi ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Di samping wanita muda ini berdiri dua wanita tua berambut putih dengan aura yang kuat. Dari aura yang mereka pancarkan, mereka berdua adalah dewa binatang surgawi tingkat 6. Mereka hanya selebar rambut dari alam leluhur binatang suan. Wanita tua berambut putih itu berjalan di depan wanita muda itu dan berkata dengan hormat, Nona muda, saya mengasihani mereka, jadi saya mengambil kebebasan untuk membiarkan mereka naik ke kapal. Namun, saya membatasi jiwa mereka, sehingga mereka menang. Jangan menyakiti kami. N. Pelindung bayi, bawa mereka ke tempat tinggal para pelayan. Meskipun Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang memiliki penampilan yang luar biasa, wanita muda, yang memiliki banyak pikiran, tidak melihat mereka secara langsung. Dia mengangguk secara simbolis dan berkata dengan suara lelah. Ikuti aku. 178. Botol ini adalah obat penyembuh. Minumlah dan istirahatlah dengan baik. Saat lukamu lebih baik, aku akan mengatur agar kamu melakukan beberapa pekerjaan. Wanita tua berambut putih itu meninggalkan botol porselen giyok putih dan berbalik untuk pergi. Berjalan ke kamar pelayan yang lembab dan sempit, Ye Chen Feng menemukan bahwa tidak ada apapun di ruangan itu selain tempat tidur, meja kayu, dan beberapa bangku. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Aku sedikit lelah. Aku akan istirahat dulu. Meski kondisinya buruk, itu jauh lebih baik daripada tidur di tempat terbuka di pulau terpencil. Yue Ni Chang berbaring dengan malas dan nyaman di ranjang kayu yang keras, memenuhi seluruh ranjang. Kamu Chen Feng? Apakah kamu laki-laki atau bukan? Apa yang harus aku lakukan agar kamu bersedia memberiku dua tahap terakhir dari Geng Dewa 6 Meridian? Melihat tatapan aneh Ye Chen Feng, Yue Ni Chang mengungkapkan senyum kemenangan, mengutak atik rambut panjangnya yang menjuntai ke pipinya, dan berkata dengan ekspresi menggoda. Aku tidak menyampaikan. Melihat tatapan licik di mata Yue Ni Chang, Ye Chen Feng menjawab dengan samar. Dia duduk bersila di tanah yang lembab dan diam-diam mengendalikan otak pemakan dewa untuk mematahkan pembatasan jiwa dalam pikirannya. Kamu Chen Feng? Yue Ni Chang merasa bahwa Ye Chen Feng adalah balok kayu yang acuh-ta'acuh terhadap kecantikannya. Mendengar jawaban tegasnya, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Namun, semakin Ye Chen Feng menolak, semakin Yue Ni Chang ingin menaklukkannya. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Ye Chen Feng sangat melemahkan pembatasan jiwa. Namun, untuk mencegah wanita tua berambut putih itu menemukannya, dia tidak secara paksa melanggar larangan itu. Namun, meski ada batasan, itu tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Ye Chen Feng hanya membutuhkan pemikiran untuk memecahkan batasan. Hei, bangun, jangan tidur lagi. Setelah menyelesaikan krisis di benaknya, Ye Chen Feng berjalan ke samping tempat tidur dan menepuk pundak Yue Ni Chang, yang merajuk di bawah selimut. Apa yang sedang kamu lakukan? Yue Ni Chang memelototinya dan bertanya dengan nada tidak bersahabat. Jika kamu tidak ingin membuka segel di pikiranmu, lupakan saja, kata Ye Chen Feng sambil mengangkat bahu. Anda. Yue Ni Chang menyadari bahwa Ye Chen Feng adalah musuh bebuyutannya. Dia ingin menjadi gila, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Ye Chen Feng menarik kekuatan jiwa yang telah menembus otak Yue Ni Chang. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Baiklah, jejak jiwa dalam pikiranmu telah dilemahkan hingga batasnya olehku. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu berpikir untuk memecahkannya. Setelah itu, Ye Chen Feng tidak lagi memperhatikan Yue Ni Chang. Dia mempelajari obat penyembuhan yang diberikan wanita tua berambut putih itu dan menemukan bahwa itu sangat efektif. Tanpa ragu-ragu, dia menelan seluruh botol obat ke dalam perutnya dan mengedarkan soul devoring art untuk dengan cepat menyempurnakan dan menyerapnya. Setelah malam penyembuhan, Ye Chen Feng menemukan bahwa luka-lukanya telah sembuh secara ajaib sebesar 10%. Wajahnya mengungkapkan jejak kejutan yang menyenangkan. Siapa orang-orang di kapal ini? Mereka sebenarnya dengan santai memberi saya obat penyembuhan yang begitu efektif. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia penasaran dengan wanita berambut ungu dan identitas lainnya. Dia melepaskan sedikit kekuatan jiwanya yang kuat dan memperpanjangnya. Otak Ye Chen Feng telah menyatu dengan otak pemakan jiwa, jadi kekuatan jiwanya sangat kuat. Selama dia berhati-hati, dia tidak perlu khawatir ditemukan oleh orang-orang di kapal. N. Segel Pola Larik Perlahan, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang diperluas tiba-tiba bersentuhan dengan segel pola larik dan memblokir kekuatan jiwa miliknya. N. Apa yang ada di ruangan itu? Ye Chen Feng ragu-ragu sejenak dan mencoba mengendalikan kekuatan jiwanya untuk memecahkan segel pola larik. Dengan bantuan otak pemakan jiwa, kekuatan jiwanya dengan cepat memahami segel pola larik dan menembusnya, memasuki ruangan. Tetua Mei, bagaimana situasi di persatuan pedagang tinta kuno? Wanita berambut ungu dengan gaun hijau diok sedang duduk di kursi kayu. Dia tampak sedikit lelah saat dia dengan lembut memijat pelipisnya dengan jari putihnya dan bertanya dengan lembut. Saya baru saja menerima berita dari susunan transmisi suara. Telah dipastikan bahwa kedua paman Anda mengambil kesempatan saat Anda pergi dan merebut posisi kepala keluarga. Mereka juga membantai banyak pembantu terpercaya kepala keluarga lama dan mengambil kendali atas seluruh aliansi pedagang. Selain itu, menurut sumber yang dapat dipercaya, kedua pamanmu bahkan menyewa orang dari setan hitam untuk membunuh kami untuk mengambil kembali kuncinya. Kami sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, kata pelindung si berambut putih dengan ekspresi serius. Sepertinya orang tuaku benar-benar dibunuh oleh kedua bajingan itu. Mata cantik wanita berambut ungu itu dipenuhi dengan rasa dingin. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berbicara dengan kebencian. Pelindung si, kamu sengaja membiarkan mereka berdua di kapal, kan? Seorang wanita tua berjubah hitam dan tongkat berkepala naga berdiri di belakang wanita berambut ungu itu. Wajahnya dipenuhi kerutan. Wanita tua berambut putih itu menganggup dan berkata, Ya, meskipun mereka berdua terluka parah, kekuatan mereka tidak buruk. Jika sesuatu terjadi pada kita, mereka berdua akan memiliki kekuatan pertempuran yang layak. Terlebih lagi, saya telah menempatkan jejak di jiwa mereka. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan membantu kita. Saya khawatir kita tidak bisa kembali ke persatuan pedagang tinta kuno. Tetua Mei, menurut Anda kemana kita harus pergi? Meskipun wanita berambut ungu tidak sabar untuk kembali ke persatuan pedagang tinta kuno dan membunuh kedua pamannya untuk membalaskan dendam orang tuanya, dia tahu bahwa di hadapan perbedaan kekuatan yang begitu besar, kembali tidak akan berbeda dengan bunuh diri. Dia bertanya dengan ekspresi lelah. Saya pikir akan lebih baik pergi ke benua Singluo. Tempat itu memiliki banyak tanah dan sumber daya. Dengan kekayaan kita saat ini dan barang-barang di kapal, kita seharusnya bisa menetap di sana. Tetua Mei, yang dulu memegang tongkat berkepala naga, perlahan berkata. Kita terlalu jauh dari benua Singluo. Terlebih lagi, sebelum kita mencapai benua Singluo, kita harus melewati samudera Chaotik. Itu terlalu berbahaya. Penatua Hong berjubah abu-abu lainnya menggelengkan kepalanya. Ai, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Meskipun menyeberangi samudera Chaotik sangat berbahaya, jika para pembunuh Black Demon mengejar kita, situasi kita akan menjadi lebih berbahaya. Penatua Mei menghela nafas pelan. Setelah secara tidak sengaja menguping pembicaraan wanita berambut ungu dan yang lainnya, Ye Chen Feng menarik kekuatan spiritualnya dan mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa keberuntungannya akan sangat buruk. Tanpa alasan sama sekali, dia akan diseret ke dalam pengejaran. Namun, Laut Utara sangat luas dan tak terbatas. Dalam situasinya di mana dia belum pulih dari luka-lukanya, dia tidak berani pergi tanpa izin. Ai, satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menyembuhkan lukaku secepat mungkin. Hanya dengan begitu aku akan memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Ye Chen Feng menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Dia tidak memberi tahu Yuanichang tentang situasinya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan dua pil jiwa kelas roh dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengedarkan soul devouring art untuk menyerap dan menyempurnakannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah terus meminum sejumlah besar spirit great soul pills, tubuh Ye Chen Feng telah mengembangkan resistensi yang kuat terhadapnya. Oleh karena itu, pil jiwa kelas roh tidak dapat menyembuhkan lukanya. Karena lukanya tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat, Ye Chen Feng meninggalkan ruangan sendirian. Dia berencana untuk meminta sebotol pil penyembuhan kepada pelindung si yang akan bermanfaat untuk luka-lukanya. Dengan situasi wanita berambut umu dan yang lainnya, Ye Chen Feng percaya bahwa pelindung si pasti akan memberinya lebih banyak pelet penyembuh untuk mempercepat pemulihannya dan meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Saat Ye Chen Feng meninggalkan ruangan, pria jangkung dan kokoh yang selalu memikirkan Yue Ni Chang dan mendambakan kecantikannya mengetahui dari informannya bahwa Ye Chen Feng telah pergi sendiri. Dia membawa dua pelayan bersamanya, dan tiba di luar kamar mereka. 179. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Yue Ni Chang, yang sedang berkultivasi di ranjang kayu, segera membuka matanya saat mendengar pintu yang berat didorong terbuka. Ketika dia menemukan bahwa orang yang berdiri di pintu bukanlah Ye Chen Feng, tetapi pria kekar dari sebelumnya, wajahnya langsung menjadi gelap saat dia berteriak dengan keras. Jangan gugup. Aku tidak punya niat buruk. Aku di sini untuk memberimu obat. Pria kekar itu menatap wajah cantik Yue Ni Chang dengan tatapan membara dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Cepat dan keluar. Bagaimana mungkin Yue Ni Chang tidak tahu apa yang ingin dilakukan pria kekar itu? Melihat tatapannya yang menghujat, Yue Ni Chang sangat marah. Jika bukan karena dia belum pulih dari luka-lukanya, Yue Ni Chang pasti sudah mengambil tindakan dan mencungkil matanya. Keluar. Jika bukan karena saran saya kemarin, kalian berdua pasti sudah terjebak di pulau terpencil itu. Bukankah seharusnya kau membalasku? Pria kekar itu tidak tergerak saat dia berbicara dengan niat buruk. Bagaimana jika aku tidak setuju? Meskipun Yue Ni Chang berani dan tidak terkendali, dia tidak terbuka untuk semua orang. Ketika dia mendengar kata-kata tumpul pria kekar itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak setuju. Pria kekar itu mencibir dan mengancam. Jika aku bisa membawamu ke kapal, aku juga bisa mengeluarkanmu dari kapal untuk memberi makan ikan. Lebih baik dengarkan aku. Juga, itu adalah keberuntunganmu bahwa aku bersedia mendukungmu. Selama kamu tunduk padaku dan menjadi wanitaku, aku jamin kamu akan menerima manfaat yang tak ada habisnya. Ini adalah keberuntunganmu karena pelindung Yao menyukaimu. Apakah kamu tahu berapa banyak wanita di Pulau Bintang Tiga yang ingin menyerahkan diri ke pelukanmu, tetapi pelindung Yao bahkan tidak peduli. Jangan abaikan kekayaanmu. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Salah satu pengikut pelindung Yao menyarankan sambil tersenyum. Dia wanitaku. Aku khawatir keinginanmu akan gagal. Juga, keluar dari sini sebelum aku kehilangan kesabaran. Ye Chen Feng, yang telah kembali dari geladak setelah merasakan ketidaknormalan dengan kekuatan jiwanya, mendengar ancaman pelindung Yao dan yang lainnya. Matanya menjadi dingin dan tajam saat dia berbicara dengan tegas. Bajingan, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melumpuhkanmu sekarang? Perintah arogan Ye Chen Feng bergema di telinga pelindung Yao. Dia sangat marah. Aura mengerikan yang mengerikan dipancarkan dari tubuhnya. Dia seperti serigala ganas dan lapar saat dia menatap Ye Chen Feng dan berbicara dengan ganas. Ketika Yueni Chang mendengar kata-kata Ye Chen Feng, perasaan aneh muncul di hatinya. Wajahnya yang menawan dan mempesona mengungkapkan senyum yang mempesona. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap lembut ke arah Ye Chen Feng yang baru saja kembali. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidaknya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin, mengabaikan ancaman pelindung Yao. Alasan mengapa Ye Chen Feng berani menyinggung penjaga Yao dan yang lainnya adalah karena dia secara tidak sengaja menguping pembicaraan antara wanita berambut ungu dan yang lainnya di pagi hari. Dia tahu bahwa mereka berada dalam situasi berbahaya. Di bawah situasi di mana jiwanya dibatasi, semakin kuat kekuatan tempurnya, semakin mereka akan menghargainya. Lebih penting lagi, setelah dia menunjukkan kekuatan yang cukup, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak sumber penyembuhan dari wanita berambut ungu dan yang lainnya untuk mempercepat pemulihan lukanya. Kamu mencari kematian. Mendengar kata-kata arogan Ye Chen Feng, dua pengikut gardian Yao, yang merupakan dewa binatang surgawi kelas 1, menjadi geram. Mereka menyatu dengan binatang spiritual mereka, memperkuat kekuatan mereka, dan menyerang Ye Chen Feng dari kedua sisi. Ye Chen Feng belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dan setelah perawatan, dia hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatannya. Namun, dengan tubuhnya yang kuat, dia bisa mengeluarkan kekuatan hampir 100 ribu jin. Menghadapi serangan dari dua dewa binatang surgawi tingkat pertama, Ye Chen Feng tidak mengelak, tetapi langsung menyerang mereka. Patahkan anggota tubuhnya dan buat dia berbaring di tanah dan mohon belas kasihan seperti anjing. Menurut pendapat pelindung Yao, Ye Chen Feng yang terluka parah jelas bukan tandingan kedua pengikutnya. Dia telah memikirkan rencana untuk melumpuhkan Ye Chen Feng dan menggunakan hidupnya untuk mengancam Yue Ni Chang. Dia ingin membuat Yue Ni Chang menyerah. Cloud Palem yang runtuh. Untuk mengintimidasi pelindung Yao, Ye Chen Feng tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan secara paksa menggunakan telapak awan yang runtuh. Di bawah amplifikasi telapak awan yang runtuh, lengannya meletus dengan kekuatan yang mencengangkan hampir 100 ribu kilogram, menyebabkan aliran udara di kabin menghancurkan keterampilan jiwa yang dilepaskan oleh kedua pengikutnya semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, keras menabrak dada mereka. Kaca! Dua suara terdengar. Dua Cloud Palem Xie Chen Feng yang runtuh tercetak dengan keras di dada mereka, mematahkan tulang dada mereka dan menyebabkan dada mereka benar-benar runtuh. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan menabrak kabin dengan keras, mengubah bentuk kabin yang kokoh. Suara keras bergema ke segala arah. Kamu, kamu benar-benar berani melukai orang-orangku. Melihat pemandangan di depannya yang benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan, hati pelindung Yao kacau balau. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng, yang terluka parah, akan langsung melukai bawahannya. Setelah itu, wajahnya menjadi sangat suram. Seperti singa yang marah, dia memelototi Ye Chen Feng dan meraung. Apa? Kamu ingin bergerak juga? Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia jelas bukan tandingan pelindung Yao, yang merupakan dewa binatang surgawi kelas 5, jika dia tidak memanggil boneka pedang dan menggunakan teknik roh hidupnya. Namun, menghadapi pelindung Yao yang membunuh, Ye Chen Feng tidak mundur. Aura pembunuh yang terakumulasi oleh darah dan tulang meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi, mengejutkan jiwa pelindung Yao. Hari ini, aku menginginkan hidupmu. Meskipun aura pembunuh Ye Chen Feng mengejutkan pelindung Yao, dia tidak mundur di wilayahnya sendiri. Mendidih dengan cahaya ungu muncul di tubuhnya dan berteriak pada Ye Chen Feng. Aura pedang sempurna. Untuk mengingatkan pelindung si dan yang lainnya, murid Ye Chen Feng menyusut. Aura pedang di tubuhnya dilepaskan tanpa syarat. Aura pedang yang menakutkan membuat wajah pelindung Yao berubah drastis. Ada sedikit ketakutan di matanya. Pedang aura, kamu benar-benar telah memahami aura pedang. Pelindung Yao menemukan bahwa Ye Chen Feng jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Tapi sekarang, dia tidak punya jalan keluar. Jika dia ditakuti oleh Ye Chen Feng, dia akan menjadi bahan tertawaan. Pergi ke neraka. Teknik sabar matahari terik. Pelindung Yao meraung. Pedang pertempuran merah menyala yang telah mencapai level senjata bumi kelas menengah muncul di tangannya. Lampu merah bergulir keluar dari pedang pertempuran. Itu membawa kekuatan penghancur yang kuat dan menebas Ye Chen Feng yang berada di luar kabin. Pedang Jasper. Ye Chen Feng tidak berani mengekspos Titanic Vault Heavenly Sword miliknya. Dia tidak meminjam kekuatan Profound Frost Spirit Water. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pedang Jasper kelas menengahnya dan menggabungkan aura pedangnya yang sempurna ke dalam pedang. Dia memaksimalkan kekuatan serangan pedang Jasper dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ketika pedang dan pedang berbenturan, terdengar suara tabrakan yang menusuk telinga. Kekuatan pantulan yang kuat membuat udara berfluktuasi dan mengguncang kabin. Koridor berdengung, yang membuat seluruh kapal khawatir. Deng-deng-deng. Cedera lama Ye Chen Feng dipicu saat dia menghadapi keterampilan jiwa pelindung Yao secara langsung. Darah di tubuhnya bergulir dengan keras. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya menabrak tiang baja dengan keras. Meskipun pelindung Yao berada di atas angin, kekuatan penghancur yang kuat dari aura pedangnya yang sempurna telah merusak garis meridiannya. Ini membuatnya marah. Dia mencengkram pedang pertempuran merahnya dengan erat dan bersiap untuk terus menggunakan keterampilan jiwanya untuk membunuh Ye Chen Feng. Melihat tetua Mei dan pelindung si perlahan berjalan menuruni tangga, wajah pelindung Yao menjadi gelap. Dia memelototi Ye Chen Feng dengan marah, tapi dia tidak berani menyerang lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda berkelahi di kabin? Penatua Mei, yang memegang tongkat berkepala naga, memelototi Ye Chen Feng dan pelindung Yao dan bertanya dengan dingin. Tidak apa-apa, hanya salah paham. Pelindung Yao, yang tahu bahwa dia salah, menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bersiap untuk menyelesaikan skor dengan Ye Chen Feng di masa depan. Salah paham. Ye Chen Feng bermaksud membuat masalah besar dari masalah ini dan menarik perhatian tetua Mei, pelindung si, dan yang lainnya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dia mencibir dan berkata, ini bukan kesalahpahaman. Nak, jangan manfaatkan aku. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Melihat Ye Chen Feng bermaksud mengatakan yang sebenarnya, pelindung Yao, yang memiliki wajah muram, mengancamnya. Katakan padaku, mengapa kamu berkelahi di kabin? Penatua Mei bertanya dengan suara rendah. Biarkan aku memberitahu Anda. Mengenakan gaun merah menyala, Mun Raimen berjalan keluar dari palka kapal. Dia memandang Ye Chen Feng dengan tatapan memesona dan menceritakan semua yang telah terjadi. Bukan seperti itu. Jangan membuat tuduhan yang tidak berdasar. Pelindung Yao membalas keras dengan tatapan mengerikan di matanya. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya, tapi diam-diam aku menggunakan batu memori untuk mengingat apa yang baru saja terjadi. Aku tidak takut kamu akan menyangkalnya. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung, menunjukkan sedikit rasa dingin. Kemudian, dia mengeluarkan batu memori dari dadanya. Anda melihat batu kenangan di tangan Ye Chen Feng, pelindung Yao segera berbohong. Dia tidak menyangka akan dijebak, dan wajahnya sangat murung hingga hampir meneteskan air. Kamu menang. Mari kita tunggu dan lihat. Protektor Yao tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan pesan kejam dan pergi dengan cemberut bersama dua pengikutnya yang terluka parah. Kamu memahami kekuatan pedang. Pelindung Yao memiliki status khusus, jadi tetua Mei tidak berani menghukumnya dengan ringan untuk menghindari mengguncang hati orang-orang. Setelah dia mengizinkannya pergi, dia menatap Ye Chen Feng dengan tatapan membara dan bertanya. Iya. Ye Chen Feng mengangguk. Berapa banyak kekuatan pedang yang telah kamu pahami? Setelah memastikan bahwa Ye Chen Feng benar-benar memahami kekuatan pedang, mata penatua Mei dan pelindung si berbinar. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat dia dalam cahaya yang lebih tinggi. Kekuatan pedang yang sempurna. Untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun. Apa? Kamu sudah memahami kekuatan pedang yang sempurna. Mata penatua Mei dan pelindung si dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap wajah muda Ye Chen Feng dengan tak percaya dan berkata dengan ragu, benarkah? Melihat mata ragu dari keduanya, aura pedang Ye Chen Feng yang sempurna menyembur keluar. Aura pedang yang menakutkan membuat semua orang yang hadir bergidik. Seolah-olah ada pedang tajam yang tergantung di leher mereka, dan mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Siapa kamu? Mengapa Anda hanyut di sini? Juga, seberapa kuat kamu? Setelah memastikan bahwa Ye Chen Feng benar-benar memahami kekuatan pedang yang sempurna, penatua Mei ingin tahu tentang identitas dan kekuatan Ye Chen Feng, jadi dia bertanya. Istri saya dan saya adalah penggarap keliling dari North Snow County. Kami ingin pergi ke laut untuk mencari peluang, tetapi siapa sangka bahwa kami akan menghadapi tornado. Saya adalah Dewa Binatang Surgawi tingkat 2, dan istri saya berada di puncak Dewa Binatang Surgawi tingkat 6. Namun, kami terluka parah sekarang, jadi kami hanya dapat menampilkan 30% dari kekuatan kami. Ye Chen Feng mengulangi apa dia telah mengatakan sebelumnya, dan kemudian mengakui kekuatannya dan Yue Ni Chang. Meskipun Elder Mei memiliki beberapa keraguan tentang identitas palsu Ye Chen Feng, dia senang mengetahui tentang kekuatan Ye Chen Feng dan pelindung Si. Dia sangat terkejut dengan kekuatan Ye Chen Feng. Dewa Binatang Surgawi tingkat 2, yang terluka parah, mampu melawan pelindung Yao, yang merupakan Dewa Binatang Surgawi tingkat 5. Jika mereka berdua pulih dari cedera mereka, tidak diragukan lagi itu akan sangat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Selain itu, Penatua Mei tahu bahwa pelindung Si telah membatasi jiwa mereka, jadi dia tidak takut mereka akan memulihkan kekuatan mereka dan berkomplot melawannya. Pelindung Si, atur kamar yang bagus untuk pasangan itu. Juga, peringatkan yang lain untuk tidak mengganggu mereka, perintah Tetua Mei dengan keras. Iya, aku akan segera mengaturnya, pelindung Si, yang juga terkejut, mengangguk. Tetua Mei, pelindung Si, istri saya dan saya terluka parah. Kami ingin meminta beberapa item penyembuh. Apakah boleh? Ye Chen Feng memukul saat setrika masih panas dan berkata, selama istri saya dan saya pulih dari luka kami, kami pasti akan membayar Anda. Tuliskan apa yang kamu butuhkan di selembar kertas. Selama itu tidak langka atau berharga, aku bisa memutuskan untuk memberimu beberapa. Penatua Mei mengangguk dan setuju. Terima kasih, Tetua Mei, pelindung Si. Ye Chen Feng mengucapkan terima kasih dengan lembut dan segera mengeluarkan pulpen dan kertas dari tas kian kun miliknya. Dia menulis lebih dari 20 jenis benda penempaan tubuh dan penyembuhan. Penatua Mei tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Ye Chen Feng telah meminta tujuh jenis benda roh yang berharga. Di antara mereka, spirit jade heart fruit sangat berharga. Mereka hanya memiliki salah satunya. Namun, Penatua Mei ragu-ragu saat memikirkan situasinya sendiri dan kekuatan tempur mereka. Pelindung Si, periksa batasan jiwa mereka dan lihat apakah ada masalah. Penatua Mei mengirimkan pesan kepada Simu. Oke. Pelindung Si mengangguk dan menggunakan metode khusus untuk berulang kali memastikan bahwa tidak ada masalah dengan pembatasan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng dan istrinya. Kemudian, dia mengirimkan pesan kepada Penatua Mei. Kalian berdua bisa pergi dan beristirahat dengan pelindung Si. Aku akan memerintahkan seseorang untuk mengirimkan barang-barang yang kalian butuhkan ke kamar kalian sebentar lagi. Terima kasih, Penatua Mei. Ye Chen Feng sangat gembira saat mengetahui bahwa kapal itu memiliki semua yang dia inginkan. Dengan benda-benda roh ini, Ye Chen Feng yakin bahwa dia dapat pulih dari sebagian besar lukanya dalam waktu singkat. Oke, kalian berdua bisa tinggal di sini mulai sekarang. Jangan khawatir, tidak akan ada yang mengganggu pemulihanmu. Pelindung Si memimpin Ye Chen Feng dan istrinya ke de atas kapal. Dia mengatur kabin yang luas untuk mereka. Lantainya ditutupi dengan kulit binatang yang tebal dan semua perabotan tersedia. Setelah memberi mereka beberapa instruksi, dia berbalik dan pergi. Suamiku tersayang, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Dia bertanya. Yue Nichang melepas sepatu bot kulit kecil di kakinya. Dia berjalan tanpa alas kaki di atas kulit binatang yang tebal dan datang ke sisi Ye Chen Feng. Dia membuka bibir kemerahannya sedikit dan bertanya dengan lembut. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan mengirimkan pesan ke Yue Nichang tentang situasinya. Saya bertanya-tanya mengapa mereka begitu baik. Ternyata mereka ingin menggunakan kami sebagai umpan meriam. Mata Yue Nichang menunjukkan tatapan galak saat dia berkata dengan marah. Mereka menggunakan kami, tapi kami juga bisa menggunakannya untuk pulih dari cedera kami secepat mungkin. Kata Ye Chen Feng. Itu benar, suamiku tersayang. Aku sangat puas dengan penampilanmu barusan. Jika kamu bisa memberikan dua level terakhir dari enam meridian divine shield kepadaku, aku akan lebih puas lagi. Yue Nichang mengungkapkan senyum menawan dan berkata. Karena kamu sangat ingin belajar, aku akan memberikan dua level terakhir dari enam meridian divine shield kepadamu ketika kita mendapatkan item penyembuh. Melihat mata kerinduan Yue Nichang, Ye Chen Feng memikirkan bahaya yang mungkin mereka temui di Laut Utara di masa depan. Dia berubah pikiran dan memutuskan untuk memberikan perisai ilahi enam meridian lengkap kepadanya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Benar-benar. Mendengar bahwa Ye Chen Feng akhirnya setuju, Yue Nichang menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Benar-benar.